...hentian dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Fitnah yang dialamati pada saya adalah fitnah yang amat uji. Ibu bilang, benar ada dua orang ke rumah. Satu mengaku aparat TNI dari Babinsa, satu lagi tidak berseragam berpakaian seperti warga sipil pada umumnya gitu. Padahal Dewan Etiknya sudah, Bu, enggak ada lagi. Masalah lama, ada di dunia. Tidak ada di dunia. Ini cuma di kita. Selamat malam, nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden telah ditapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pertanda pertanggungan politik menuju istana sudah dimulai. Meski demikian, putusan etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyisalkan drama dan intrik politik jelang kontestasi pil pres 2024. Usai mencopot jabatan Anwar Usman, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dilaporkan sejumlah pihak ke Dewan Etik MK. Di sisi lain, Ketua Badan Eksekutif Masiswa Universitas Indonesia, Melki Seri Kuang, mengaku diintimidasi oleh Oknum Aparat karena kritiknya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kita akan bahas selengkapnya dalam The Prime Show. Saya, Abraham Silamat. Soehartoyo terpilih sebagai Ketua MK melalui pemilihan Musyawarah Mufakat dalam rapat pleno hakim tertutup pada 9 November lalu. Soehartoyo menggantikan Anwar Usman yang dipecat Majelis Kehormatan MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat. Usai diberhentikan dari Ketua MK, Anwar Usman tak tinggal diam. Anwar Usman melancarkan serangan balik usai diberhentikan Majelis Kehormatan MK karena diduga terlibat konflik kepentingan dalam memutus perkara terkait batas usia minimal Capres-Cawapres. Anwar Usman juga menduga ada muatan politis dalam putusan Majelis Kehormatan MK. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikitpun membebani diri saya. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dalam memutus perkara nomor 90 terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan Anwar Usman dalam batas usia Capres-Cawapres dinilai menguntungkan kemenangkannya Gibran Raka Bumin Raka untuk ikut meramaikan pemilu 2024 sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Sobat, saya Abraham Silaban akan terus menggali dan mendalami dinamika yang terjadi pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopot jabatan Anwar Usman. Persoalannya, tak hanya ketika Anwar Usman balik melawan dan menuding istilah benturan kepentingan sudah menjadi budaya lama yang pernah ada di era Prof. Jimli Asadiki, bahkan Prof. Mahfud MD. Tak hanya itu, kami juga mendapatkan informasi bahwa ada indikasi ancaman yang didapatkan oleh pengkritik putusan MK yaitu seorang mahasiswa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Melki Seri Kuang yang menyatakan keluarganya di Pontianak diintimidasi oleh oknum-oknum tertentu. Apa betul sesungguhnya? Masih ada dinamika panas yang terjadi pasca putusan di Mahkamah Konstitusi? Saya Abraham Silaban, ikuti saya. Sobat, saya Abraham Silaban. Kami diterima secara khusus di kediaman Prof. Jimli Asadiki, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memutus Anwar Usman, harus dicopot dari jabatannya. Tentu banyak hal yang ingin kita... Diberhentikan, jangan dicopot. Oke, diberhentikan, Bro. Pada praktiknya sama saja, Prof. Tapi, kita harus tanyakan, karena harus menjabat 30 hari ya, Prof? Ya, 30 hari. Jadi, masih sah kalau saya sebut Ketua Majelis Ya, masih boleh. Ketua MKMK? Masih boleh, Bro. Ya, walaupun pekerjaannya sudah selesai. Tapi kan, tugasnya memang 30 hari. Oke. Jadi, SK-nya masih. Oke. SK-nya masih, tugasnya selesai. Ini karena disiasati dengan terobosan putusan untuk pencopotan, atau saya kutip tadi, pemberhentian jabatan Pak Anwar Usman. Atau, kalau tadinya PT DH, tidak hormat, bisa nambah tuh, masa jabatan, Bro? Enggak. Dia boleh membentuk majelis baru, untuk banding. Banding, Bro. Nah, itu kan jeruk makan jeruk. Putusan kita tidak dilaksanakan, dia bentuk majelis baru, yang tentu yang berpihak kepada dia, kan bisa dimentahkan putusan kita. Makanya, kita tempuh, tidak ekstrim, tidak pemberhentian dari anggota, sehingga tidak berlaku itu ketentuan. Untuk banding. Nah, kita berhentikan dari ketua. Oke, jadi tidak ada kesempatan untuk banding, untuk mengejar bahwa putusan tersebut adalah final dan langsung. Langsung, gitu. Kita akali begitu. Oke. Kalau istilah jeruk makan jeruk itu, bukankah kemudian MK-MK itu juga dinilai demikian, Bro? Yang melantikan tadi, kan? Yang melantiknya dia juga. Pak Anwar Usman. Kemudian, malah, yang dicopot jabatannya, dia juga oleh projimli dan kawan-kawan, gitu. Saya, saya kan diminta. Semula itu, saya tidak mau. Saya menolak. Macam-macam alasan. Tapi, dibujuk. Karena, saya ini pendiri. Ya kan? Mantan ketua yang pertama, sehingga, kira-kira ya, di bayangannya itu, saya itu tidak akan pekewuh, gitu. Tegas saja. Ya kan? Kalau yang salah, kita bilang salah. Dan memang betul. Itu sikap saya dari dulu begitu. Nah, sehingga, enggak ada masalah. Walaupun ketua yang mengangkat kita, ketuanya juga kita berhentiin. So what? Kan memang aturannya begitu. Dan pembuktiannya, ternyata memang pelanggaran. Tapi, prakteknya memang lazim demikian, ya, Prof. Artinya, MK-MK itu memang secara independen dan dalam tanda kutip, ya, netral, ya, Prof. Untuk kemudian mengadili hak impositusi itu. Harusnya begitu. Prof, kalau kemudian disinyalir dari awal prosesnya berlangsung, dan lain sebagainya, banyak yang mencurigai, Prof. Jimli. Bukan hanya soal jeruk makan jeruk. Dilantik oleh Pak Anwar Usman, kemudian mengadili dirinya sendiri sebagai seorang terlapor dalam kasus itu. Prof juga di... Tau kan 99-nya, loh. 99-nya jadi terlapor semua. Betul. Dan dedung satu laporan, ya, Prof. Dan 99-nya kita kasih sanksi. Semua terbukti. Melanggar kode etik. Walau ada yang ringan, teguran, gitu kan. Teguran kolektif namanya, kita bikin. Termasuk Pak Wahiduddin Adams juga, ya. Jadi, kita berdebat, akhirnya dia sepakat menegur dirinya sendiri. Nah, gitu. Ini benar, ya. Jadi, saya bilang, ini bagus ini. Bisa, you know, lifetime achievement. Menjelang pensiun, dia menegur dirinya sendiri. Artinya, atau kritik itu, dia legowo. Bahwa... Dia legowo. Oke. Dia ikut mutus. Jangan-jangan karena tegurannya lisan, Prof. Untuk yang bersangkutan. Ya, tapi tetap itu kesimpulannya melanggar kode etik. Terbukti melanggar, walaupun ringan. Ya, kan? Karena ada pembiaran, ada kebocoran yang... yang, apa namanya... Itu kan pelanggaran serius. Rapat hakim yang tidak dibicarakan di ranah publik. Dan itu tidak... Kita tidak menemukan bukti siapa. Ya, tapi kan ada... Ibaratnya kalau pidana. Ada kejahatan, tapi penjahatnya enggak ketemu. Tapi, kan ada pelanggaran. Ya, kan? Secara bersama-sama. Karena semuanya itu dipereksa, enggak ada yang ngaku. Tapi, Prof, kritik terhadap Prof Jim Lee juga, keraguan-raguan terhadap Prof Jim Lee juga dikaitkan dengan Prof Jim Lee dianggap memiliki benturan kepentingan juga karena anak Prof Jim Lee yang merupakan bagian dari Gerindra. Bagaimana, Prof, menjawabnya? Dulu. Dulu dia pernah jadi caleg, tapi kan tidak terpilih. Sekarang ini enggak lagi. Dan hak setiap orang untuk punya preferensi politik. Semua pelapor itu punya preferensi politik. Yang penting, kita perdebatan akal sehat. Nah, nanti kita buktikan. Lihat dia putusannya. Kalau Anda curiga sama saya, lihat aja. Buktinya mereka tepuk tangan semuanya. Tapi, lepas dari tepuk tangan ada juga yang kecil. Bahkan melaporkan Prof Jim Lee. Iya, iya. Biasa. Dewan etik ya? Sudah dengar? Padahal Dewan etiknya sudah, enggak ada lagi. Yang ada, MK-MK. Jadi, salah alamat, Prof. Salah alamat. Jadi, pelapor itu ada berpihak kesini, ada yang berpihak kesini. Jadi, selama tahun terakhir, masyarakat politik itu sudah belah tiga. Lima bahkan. Kubu kanan, kubu kiri, kubu tengah, dan in between. diantara dua. Jadi, lima. Yang netral itu tetap ada. Nah, tapi, bisa kelihatan. Oh, dia menjadi pelapor. Yang dilaporkannya, Arief Hidayat. Oh, yang ini melaporkan Saldi. Oh, yang ini melaporkan Anwar. Kan udah kelihatan. Kubaca. Jadi, kira-kira yang melaporkan Prof, kubu yang mana ini? Ya, kira-kira yang tidak puas dengan Anwar di dua kemungkinan. Ada yang tidak puas karena terlalu ringan. maunya dipecat dari anggota. Itu satu kubu. Kubu yang lain melihat bahwa ini, waduh, ini harus dibela ini. Sebab kalau dipecat dengan ekstrim, dia berhak untuk bela diri di majelis banding. Nah, jadi ada dua. Kira-kira yang membela Anwar Rizman. Begitu. Kebetulan yang mengajukan itu yang melaporkan Saldi Isra dan Arief. Ini kan udah kelihatan. Oke, jadi bisa dipecatkan sendiri ya, Prof. Tapi itu, pas dari itu, pokok perkara pelaporan sendiri, Prof, sudah dengar? Yang disangatkan bahwa membocorkan Pak Anwar Rizman sudah bersalah sebelum putusan dibacakan, Prof. Putusan sudah. Dan putusan itu ya tentu menimbulkan konterversi. Gak apa-apa. Yang penting ini menenangkan pelan-pelan. Gak langsung selesai. Yang penting, kedua adalah putusan itu sudah ditaati. baik oleh Anwar Rizman maupun lapan hakim lainnya. Buktinya mereka sudah mengadakan pemilihan. Tapi Prof, sampai saat ini belum bisa membuka secara detail siapa pihak dari luar yang mengintervensi perkara nomor 90 itu. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki dilaporkan ke Dewan Etik MK terkait perusahaan MK-MK yang mencopot Anwar Usman dari jabatan ketua MK. Sejumlah elemen masyarakat melayangkan laporannya diantaranya advokat peduli Mahkamah Konstitusi, pengacara pembela pilar konstitusi, dan pendekar hukum konstitusi. Pelapor menilai Jimli mengabaikan asas peraduga tak bersalah, bahkan menyatakan Anwar Usman bersalah sebelum putusan resmi dibacakan. Sehingga pelapor menilai Jimli telah menggiring opini dan melanggar kode etik. Ini melaporkan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Ketua MK-MK, Prop. Jimli Asyidiki yang kami laporkan ke Dewan Etik Hakim Konstitusi. Yang mana kami melihat ada beberapa kejanggalan pada saat sebelum putusan, yang mana ada beberapa poin yang kami lihat di dalam kesimpulan dan rekomendasi putusan pada angka 4 Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan Hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan penjabutan permohonan perkara nomor 90 PUU Romai 21-2003. Sebelumnya Majelis Kehormatan MK yang dipimpin Jimli Asyidiki memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman dinilai terbukti melakukan pelanggaran berat dalam memutus perkara terkait batas usia Capres-Cawapres. Ya bukti sudah cukup tapi tidak perlu semua diungkap di dalam putusan resmi karena ini kan bisa menimbulkan masalah lain lagi. Masalah apa yang maksudnya? Putusan pengadilan itu harus menjadi solusi bukan menciptakan masalah. Satu tujuan hukum itu untuk keadilan. Kedua untuk kepastia. Ketiga kebergunaan. Jadi kalau dia membuat putusan bikin kacau ya itu kan bukan keputusan yang baik. Tapi mengenai kepastia kan harusnya kan ini bagian dari transparansi Prof. Kenapa tidak dibuka siapa yang intervensi dari pihak luar? Kepastiannya adalah kita memutuskan lebih cepat dari semestinya. Karena diminta ada kaitan dengan pendaptaran calon yang kalau misalnya putusan MK-MK ini kan diminta supaya membatalkan putusan MK. saya persilahkan argumennya apa. Silahkan para ahli diundang dan mereka minta supaya putusan MK-MK sebelum penetapan. Ya kan? Akhir. Artinya kalau begitu yaudah kita tanggal tujuh. Sebab kalau kita perlambat ya kan sebelum sampai sesudah tanggal tiga belas misalnya itu nanti kita dicurigai lagi wah ini seenggaknya memanfaatkan prosedur untuk molor-molor jadi untuk kepastian kita tetapkan tanggal tujuh itu kepastian nah yang kedua keadilan ya kan ini kan saya rasa adil bagi semua 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 terpuaskan ada yang tidak terpuaskan tapi itu bagian dari proses nanti peradaan mungkin perlu seminggu lagi tapi prof sampai saat ini belum bisa membuka secara detail siapa pihak dari luar yang mengintervensi perkara nomor 90 itu enggak kami sudah dapat bukti bahwa itu tidak ada intervensi secara sengaja dari luar apalagi dibilang dari istana nah itu ilusia aja tapi mengenai putusan yang kemarin kan prakteknya kita mengerti itu adalah etik prof tapi ada juga yang mengatakan kok enggak menyentuh pokok perkaranya ya bagaimana prof penggila? nah pokok perkaranya itu bukan tugas MKMK majelis kormat itu kan sudah diatur di PMK kita ini hanya menilai kelakuan hakim nah gitu loh bahwa perilakunya itu berakibat kepada putusan yang tidak disukai si A, si B atau kelompok A kelompoknya itu soal kedua tapi perilaku dalam membuat keputusan itu kalau dia salah melanggar kode etik nah itu kita nilai nah putusannya kita enggak enggak bisa karena sama kayak undang-undang misalnya ya DPR menetapkan undang-undang sah ditekan oleh presiden itu ada yang demo ribuan tidak suka kepada undang-undang itu tapi tetap aja berlaku bahkan kalau undang-undang itu ternyata terbukti di antara beberapa anggota MPR itu eh anggota DPR itu itu melakukan tidak pidana terima suap dia bisa masuk penjara tapi tidak berakibat kepada undang-undangnya gitu nah jadi kalau saya sarankan sesudah putusan MK-MK aku saya menganjurkan semua anak bangsa udah fokus aja perhatian untuk menyukseskan pemilihan umum dan pilpres secara damai dan terpercaya kalau Anda tidak suka kepada paslon ini jangan dipilih atau paslon yang Anda anggap wah ini curang ini dia akan mengakali undang-undang ya sudah jangan dipilih dia tapi hak dia dan para pendukungnya itu jangan dihalangi gitu loh biar kita biarkan rakyat saja yang menjadi hakim tertingginya ah begitu oke karena pada akhirnya kita dalam negara demokrasi oh iya prof saya bisa katakan ya prof Jim Lee ini mengukir sejarah di republik ini yang memutus seluruh hakim konstitusi bersalah dan melakukan pelanggaran etik saya pikir itu tidak pernah terjadi di sepanjang republik ini berdiri prof bukan di seluruh dunia tidak ada seperti itu sembilan hakim dilaporkan melanggar kode etik semuanya sembilan dan sembilannya terbukti melanggar kode etik tidak ada di dunia tidak ada di dunia ini cuma di kita dan hanya ada di Indonesia oke dan perkaranya adalah mengenai konflik of interest beneran kepentingan yang mana ada pembiaran atau saya kutip bahasanya prof Jim Lee budaya ewuh pakewuh ya pada pimpinan oke ya separah itu masa enggak enak jadi kebiasaan makanya waktu Pak Anwar Usman bikin konferensi pers kan kelihatan dia agak kecewa gitu ya saya bilang ini manusiawi enggak apa-apa tapi argumen dia loh ini kan sudah biasa dulu waktu Pak Jim Lee dulu waktu Pak Mahput dulu banyak seperti ini nah itu bukan soal dia ngeles cari alasan tapi itu menunjukkan bahwa jadi sudah ada sudah ada kebiasaan dan itu dibenarkan yang kedua dia itu tidak merasa orai soru mongso tidak bisa merasa bahwa ini melanggar kode etik padahal ini aturan universal ada di undang-undang ada juga di kode etik hakim MK oke dan bahkan ada prinsip universalnya di seluruh dunia itu jadi kalau ada hubungan kepentingan terutama keluarga dia harus mundur sudah ada aturannya kok tidak merasa ketanggung jawab moral ya iya alasannya ini kan norma umum saya gak tahu tuh urusan Gibran gak ada kaitan loh udah setahun balihonya dimana-mana sudah berbagai media memanukan bahwa Gibran jadi calon ini calon itu gitu kan nah masa gak tahu belakangan ini ya prof ya termasuk gerakan dari aksi mahasiswa disebutkan ada ketua BEM UI Melki Sedekuang namanya yang mana orang tuanya merasa diintimidasi prof oleh oknum-oknum aparat karena Melki sendiri ketua BEM ini melakukan pergerakan kritik terhadap putusan nomor 90 itu mengenai batas minum usaha capres-cawapres bagaimana prof menilai persoalan ini oh itu di luar soal MK itu tapi saya sebut tadi kan prof tokoh ya kita harus mengingatkan aparat penegak hukum terutama polisi kejaksaan harus kerja profesional TNI juga begitu kalau memang bukan urusan tentara ngapain ini ikut-ikut melibatkan diri ya kan udah ini urusannya polisi aja ini kan urusan politik ini bukan perang dan polisi pun itu harus dijamin dia tidak tidak boleh tidak netral apalagi TNI Polri itu alat negara dalam undang-undang dasar disebut begitu bukan alat pemerintah bukan alat partai apalagi alat pengusaha tidak boleh terima kasih Prof Jim Lee Asyidiki sudah menerima kami disini dan melakukan wawancara dengan kami Prof terima kasih Ibrahim saya telepon ibu di rumah ibu bilang benar ada dua orang ke rumah satu mengaku aparat TNI dari Babinsa satu lagi berseragam tidak berseragam berpakaian seperti warga Sipio pada umumnya menanyakan soal straightforward mas ini rumah Melki ketua badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia Melki Sedekhuang mengaku mendapat intimidasi dari oknum aparat sejak mengkritisi putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres bahkan tidak hanya dirinya sendiri Melki mengaku keluarga dan gurunya di Pontianak juga mengalami hal yang sama Melki mengaku ancaman telah diterimanya sejak menjadi ketua BEM UI pada 2023 ancaman kian meningkat menjelang dan setelah aksi demonstrasi menolak putusan MK terkait putusan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden RI pada 16 Oktober 2023 kedatangan aparat kepolisian dan aparat TNI tersebut ke sekolah dan rumah saya adalah waktu-waktu ketika kami gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat sipil banyak bersuara soal putusan MK dan menunggu putusan MK-MK walaupun saya belum tahu apakah kedatangan aparat keamanan tersebut berkaitan dengan gerakan kami yang menolak putusan MK kemarin sementara Kapolda Kalimantan Barat Irjen Bipit Rismanto mengaku akan menyelidiki terkait adanya dugaan intimidasi ke keluarga ketua BM UI Melgi Sedekuang Kapolda Kalbar menyebut siap memberikan bantuan jika dibutuhkan kita harapkan dari keluarga saudara Melgi apabila memang ingin melaporkan kita akan tunggu kita akan bantu namun atas informasi-informasi tersebut kita juga melakukan proaktif untuk menelusuri kebenaran atas laporan tersebut sobat ada dugaan intimidasi yang diterima oleh Melgi Sedekuang ketua badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia dan kami juga mendengarkan bahwa orang tuanya di Pontianak juga diduga mendapatkan intimidasi serupa didatangi oleh oknum-oknum tertentu ditanyai mengenai aktivitas Melgi tidak berhenti pada orang tuanya bahkan dugaan intimidasi juga didapatkan bahkan sampai tempat ia bersekolah dulu di semanegeri satu Pontianak kira-kira apa motif dibalik ini semua hanya bisa terbongkar apabila ditemukan pelakunya dan dilandasi apa pergerakan-pergerakan yang berupaya untuk memberikan dugaan ancaman dan intimidasi kepada aktivis mahasiswa apakah betul ini semua berkaitan dengan tahun politik 2024 apabila ia kemana arahnya kemana sasarannya betulkah ini semua juga masih berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan dan mencoba jabatan Anwar Usman setelah memutus perkara nomor 90 mengenai batas suja capres-cawapres saya Abraham Silaban saya akan dalami informasi ini selengkapnya sobat saya dulu bersama dengan Melky Senepuang ketua badan eksekutif mahasiswa investasi Indonesia saya akan dalami hal-hal apa saja yang dikaitkan dengan dugaan intimidasi yang didapatkan oleh dirinya termasuk keluarganya di Pontianak Kalimantan Malki terima kasih sudah berada kami terima kasih banyak juga Bang Om Ram Melky gimana kabarnya sehat? sehat baik Bang baik setelah marah pemberitaan dan lain sebagainya ada rasa gentar? enggak ada Bang enggak ada rasa gentar? enggak ada oke Melky bisa kelihatan tersenyum nampaknya karena sudah ketemu langsung dengan orang tua benar dengan ibu ya benar di Pontianak ya betul arti baru pulang dari Pontianak baru hari ini tadi pagi saya sampai Jakarta oke Melky khusus pulang ke Pontianak untuk mengonfirmasi sebetulnya apa-apa saja dugaan intimidasi yang diterima oleh ibu dan jadi telepon yang saya dapatkan dari sekolah dan dari rumah tentang pihak-pihak aparat keamanan yang datang ke rumah itu saya dapatkan 25 Oktober 25 Oktober saya tidak melihat ada satupun etikat baik dari kepolisian ataupun TNI yang kemudian datang lagi ke rumah untuk minta maaf ataupun menyampaikan maksudnya selama ini apa sehingga kemarin pas ketika ada acara di UI saya ditanyai oleh rekan-rekan media sebelum melaksanakan diskusi ini apakah sempat mengalami ancaman saya sampaikan bahwa sebelum mengadakan kutum kebangsaan ini saya ditelepon oleh aparat keamanan diminta untuk dibubarkan dibatalkan di cancel acaranya bahkan ada yang minta masukin aja ke ruangan atau online aja mas biar lebih sepi nah ini kutum kebangsaan mengenai apa topiknya? kutum kebangsaan tentang kami mengkritik keputusan MK dan juga kaitannya dalam politik dinasti sebelum kami mengadakan kutum kebangsaan saya sudah tahu saya akan ditelepon karena beberapa kali diskusi yang BEMUI selenggarakan pun pihak-pihak inilah yang seringkali menelpon pihak-pihak yang mengaku aparat keamanan seringkali menelpon jadi saya tahu sebelum kutum kebangsaan saya pasti akan ditelepon juga oke pihak-pihak ini artinya sudah lebih dari sekali sudah lebih dari sekali siapa yang Anda maksud? seringkali mengaku dari kepolisian seringkali mengaku dari TNI dua ini sih yang paling sering biasanya apa yang mereka sampaikan? mereka sampaikan bahwa acara mas berpotensi berpotensi untuk mengacaukan suasana berpotensi untuk memanaskan situasi pemilu berpotensi untuk kemudian ramai kami tidak suka dengan beberapa bintang tamunya terus juga disampaikan bahwa yaudah ngapain gerakan-gerakan lagi fokus aja sama apa yang mas lagi kerjakan di kampus program-program aja gitu ya pada intinya ingin berusaha untuk membatalkan acara gitu mas waktu itu respon Anda seperti apa? respon saya karena saya seringkali ya mas ya di Tawaport saya bilang enggak pak males mau tetap lanjut ya orangnya sama? ada yang sama ada yang beberapa kali melepon ya maksudnya beberapa kali sudah pernah melepon ada yang baru juga mas oke dari mana Melky mengidentifikasi orangnya sama? dari mana membedakannya? karena seringkali langsung ketika melepon langsung menyebutkan saya ini dari ini gitu oke jadi saya harus bisa oke oh ini kemarin ya melepon juga ini sama gitu oke suaranya sama? suaranya sama sempat memperkenalkan diri namanya siapa? memperkenalkan diri namanya siapa? namanya sama intansinya sama rasa yang kita rasakan pun sama gitu oke kita harus pastikan itu instansi yang dimaksud? instansi itu kepolisian kepolisian? kepolisian oke nah dari situlah kemudian pergunjingan ini dimulai ternyata jauh-jauh hari kami dengar ibunda bahkan guru di sekolahnya juga pernah didatangi oleh dugaan ya ini oknum aparat jadi biar saya terangkan dengan jelas mas ya jadi 25 Oktober 2023 saya ditelepon oleh salah seorang guru di sekolah katanya ada yang datang ke sekolah menanyakan identitas saya gitu posisi rumah saya di mana dan kebiasaan saya dulu ketika sekolah ngapain aja gitu dan oleh beberapa orang di sekolah diarahkan ke kantor gitu antara itu ke pokoknya struktural sekolah atau bukan gitu diarahkan ke mereka gitu dan kemudian mereka menyampaikan bahwa oh iya mas dia betul situasi ini dia juga adalah lulusan SMA Negeri 1 Pontianak gitu tapi kami tidak bisa memberikan hal-hal yang bersifat personal misalnya nomor telepon atau apa gitu kami tidak bisa memberikan itu gitu jadi banyak informasi tidak diberikan oleh sekolah tapi akhirnya saya tahu karena ada seorang guru yang menelpon ke sekolah gitu ada yang mengatakan bahwa Melky ini ada yang ke sekolah nih dan menyebutin nanya-nanya kamu gitu saya tahu ini biasanya kalau kami di Jakarta ini adalah upaya penyebaran rasa takut gitu kan saya langsung telepon ibu di rumah karena saya yakin ada sesuatu ini di Pontianak saya telepon ibu di rumah ibu bilang benar ada dua orang ke rumah satu mengaku aparat TNI dari Babinsa satu lagi berseragam tidak berseragam berpakaian seperti warga Sipio pada umumnya gitu menanyakan soal straightforward mas ini rumah Melky gitu Melky itu ada jodoh baliknya gak? rutin ke Pontianak bisa kapan aja gitu kegiatannya apa aja mau di Depok postnya di mana di Depok gitu dan juga ibu kegiatannya apa aja balik malam biasanya jam berapa gitu dan begini banyak sekali media yang mengatakan bahwa Melky playing victim Melky berbohong Melky menyampaikan hal-hal yang berusaha untuk menarik simpati apa-apa macam bagi orang-orang yang merasa bahwa saya playing victim ataupun menyebarkan kebohongan silahkan tanya pada Pouda Kalbar karena Pouda Kalbar terang-terangan menyampaikan pada saya langsung bahwa mereka sudah menginvestigasi ke rumah ke awasan rumah dan ke sekolah mereka mengatakan telah mendapatkan informasi-informasi yang mendukung bahwa memang betul ada yang ke sekolah dan ke rumah menanyakan langsung dan ini yang mendorong Melky untuk pulang beberapa hari ini ya ke Pontianak ya hal yang mendorong saya buat pulang pertama karena saya yakin ketika ini sudah saya up ke media saya takut akan ada ancaman baru yang lebih berani menghadapi ibu saya awalnya saya mungkin yaudah ancaman satu dua kali biasa tapi karena saya tahu ini besar tiba-tiba di media media tiba-tiba meliput saya takut ibu saya akan menghadapi ancaman yang lebih berani dari kemarin saya datang pulang ke rumah saya memastikan keamanan ibu saya dulu yang kedua bertepatan 11 November kemarin ibu saya ulang tahun terus sekaligus merayakan dan menyampaikan pada ibu bahwa minta maaf kalau mungkin apa yang saya lakukan di Jakarta seringkali berdampak bagi rumah menurut Melky motifnya apa? saya masih tidak tahu motifnya apa mas saya tidak tahu sampai hari ini motifnya apa saya tidak bisa langsung mengatakan bahwa semua yang saya alami akhir-akhir ini bahkan sebulan terakhir ini adalah berkaitan dengan kritik kami ya terhadap keluarnya putusan MK kemarin tapi yang jelas kejadian-kejadian tersebut terjadi dan intensitasnya ada ketika kami sedang melakukan kritik-kritik terhadap hal-hal tadi Melky sebutkan bukan hanya intimidasi berapa telepon atau kemudian juga sampai ke orang tua sekolah maka juga serangan digital sejumlah serangan ini kan banyak ya ke Melky dan lain sebagainya dan sedikit banyak orang tidak menilai bahwa ini tidak lepas dari tahun politik ini Melky dan apa yang Anda lakukan termasuk apa yang Anda alami saat ini menjadi perbincangan di elit-elit politik dan bahkan dianggap sebagai produk politik yang bisa dikapitalisasi untuk menguntungkan capres tertentu ataupun untuk mendegradasi capres lainnya menurut Anda, supaya bahwa Saya selalu sampaikan pada semua yang bertanya bahwa jangan anggap gerakan mahasiswa hari ini adalah gerakan yang punya tujuan politik tertentu di pemilu 2024 untuk memenangkan salah seorang paslon bagi kami mas ini bukan sekedar mendukung atau tidak mendukung Prabowo Gibran Anis Caimin atau Ganjar Mahfud ini bukan sekedar mendukung atau tidak mendukung mereka ini bukan sekedar partai mana yang akan diuntungkan atau dirugikan dengan pendapat kami tapi kami punya nilai-nilai dan prinsip yang jelas kami menolak menolak adanya politisasi peradilan itu adalah pelanggaran terhadap fair trial kami menolak adanya politik dinasti itu ancaman besar bagi demokrasi orang-orang miskin di pelosok desa tidak punya mimpi jadi pemimpin karena politik dinasti kami menolak adanya konstitusi yang diinjak-injak bagi kami generasi Z ancaman ke depan itu semakin parah cuman konstitusi yang bisa jadi jaminan kami bahwa ekonomi Indonesia berbasis kejahteraan bagaimana hukum akan ditegahkan bagaimana dasar bernegara kita dasar hukum kita bagaimana cuman konstitusi bisa jadi jaminan kalau kemudian konstitusi itu diinjak-injak kami tidak punya berbang pengaman lagi kami tidak punya safety net sebagai pegiat aksi yang berdiri mengkritisi mahkamah konstitusi dan sudah ada putusannya maka saya harus tanya bagaimana menurut Melki putusan dari majelis kehormatan mahkamah konstitusi yang mencetak jabatan Anwar Usman saya kira publik hanya berfokus pada bagaimana Anwar Usman tidak jadi ketua MK lagi tapi tetap menjadi hakim anggota dan kemudian kita dihadirkan dengan Pak Soehartoyo yang menjadi ketua dan Pak Saldi Isra menjadi wakil bagi saya ada satu hal yang penting untuk digarisbawahi dari putusan MK-MK kalau tidak salah saya Prof. Jim Lee langsung yang membacakan putusan tersebut mengatakan bahwa ada intervensi yang kuat pada hakim ketua MK dan statementnya berhenti di situ putusannya berhenti di situ bagi saya demi transparansi dan demi keterbukaan pada publik pada hal-hal yang sudah mencederai demokrasi dan konstitusi seperti ini itu penting untuk dibuka siapa yang intervensi intervensi dalam bentuk apa intervensi ini kemudian mempengaruhi dengan sedemikian parahnya kah sampai kemudian MK mengeluarkan keputusan yang catat formil jadi kayaknya penting untuk dibuka intervensi itu dilakukan oleh siapa dan dalam bentuk apa oke berarti setelah putusannya diambil anda masih bisa percaya pada makam konstitusi menjadi garda terakhir untuk menjaga pendirinya konstitusi republik ini begini mas saya selalu mendukung dan menyukai hal-hal yang legal begitu banyak orang bilang apakah Melky benci dengan presiden Jokowi sampai Melky dan BMUI selalu mengkritik presiden Jokowi jawab saya tidak kami tidak pernah tidak menyukai hal-hal yang legal seperti presiden presiden itu hal yang legal harus kita dukung dan kritik kami adalah tanda sayang dan tanda kami mendukung hal-hal yang formal dan legal seperti itu MK adalah sesuatu entitas yang kita percaya entitas legal formal yang penting untuk menjaga konstitusi dan itu diatur dengan jelas dalam konstitusi kalau tidak ada MK belum ada lembaga lain yang bisa menjadi guardian of constitution menjalankan peran itu saya sampai hari ini masih mendukung dan berusaha untuk mempercayai MK tapi bagaimana cara kami mempercayai ketika kami terus dikecewakan apakah kemudian apa yang Anda alami selama ini akan membuat Anda gentar sampai hari ini saya belum merasa takut belum merasa gentar dan malah merasa senang karena dulu ayah saya pernah bilang bahwa jalan-jalan yang benar itu selalu dipenuhi dengan ancaman tantangan hambatan dan gangguan dan saya senang karena saya berada di jalan benar itu dengan banyaknya ancaman dan gangguan saya yakin bahwa saya berada di jalan yang benar dan saya tidak akan takut dan tidak akan gentar untuk terus menjalankan jalan benar itu oke jadi Anda bisa memastikan bahwa tiga pasangan calon yang sudah ditapkan oleh KPU ini akan berkontestasi di lapangan yang datar bagaimana Anda menjaminnya sobat saya akan berdiskusi dengan Ketua Umum Gerakan Masjidwa Nasional Indonesia Manuel Cahyadi saya akan bertanya tanggapan beliau mengenai apa yang dialami oleh Melki Sede Kuang sama-sama orang pergerakan tentu saja dan saya ingin tanyakan ke beliau bagaimana responnya mengenai dugaan netralitas separat TNI Polri dan tentu saja ASN dalam penyelenggaran pemilu 2024 well sebagai orang pergerakan sebagai aktivis mahasiswa saya ingin tanya bagaimana komentar Anda terhadap dugaan intimidasi yang didapatkan oleh Melki Sede Kuang dan ibunya di Pontianak ya setelah berdasarkan pengamatan kami kalau kita lihat memang menuju 2024 ini banyak sekali asumsi-asumsi politik itu yang pertama banyak pihak yang berkepentingan tapi ujung-ujungnya memang kita harus berendaskan pada hukum jadi pembuktiannya tetap terpaku pada hukum jadi kalau kita lihat kan memang bicara aparat ini kan ini aparat yang mana sedangkan kemarin sudah di konfirmasi oleh Polda bahwa TNI bahwa tidak ada jadi apa ini oknum yang mungkin memang tendensinya kemana itu tidak bisa kita sangka-sangka saja tapi butuh pembuktian hukum aparatur sipil negara Polri masuk TNI tidak akan bisa netral dalam kontestasi sipil pres 2024 menurut Anda? ya kalau kita harap saja memang Polisi TNI, Polri dan ASN semuanya netral berdasarkan undang-undang TNI, Polri dan ASN bahwa memang mereka harus netral karena itu kita sama-sama kawal semua pihak harus kawal supaya ini memang berjalan sebagaimana mestinya demokrasi itu berjalan tapi saya akan titik beratkan kembali pada pembuktian-pembuktian maksterial dalam hukum karena asumsi liar itu sangat banyak sekali kalau kita lihat di medsos dimanapun dan kita gak bisa langsung menduduh satu pihak saja karena semua pihak berkepentingan kalau kita bicara kekuasaan juga kekuasaan saat ini kan di setiap capres itu ada representasinya dari pihak Anies Baswedang dan Cak Imin itu ada representasinya begitu juga di Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga ada begitu juga dengan Prabowo dan Gibran jadi kekuasaan yang mana kalau dititik beratkan kepada Prabowo dan Gibran karena pada akhirnya disana ada benturan kepentingan yang mana presiden sedang menjabat dan anaknya sebagai calon wakil presiden kembali kita diberatkan pada bukti seperti itu jangan hanya asumsi ini semua lembaga kementerian dan lembaga-lembaga lainnya ini masing-masing dipegang oleh banyak pihak seperti itu jadi bisa saja ini karena oknum yang bermain pihak mana yang bermain kita tidak bisa hanya dilandaskan oleh asumsi-asumsi saja karena pasti tendensius politik politik menuju 2024 ini semua pihak berkepentingan jadi kembali pada objektifitas hukum kita juga menolak kalau memang ada upaya-upaya intervensi dan penyaragunaan kekuasaan the wish of power walaupun itu memang mungkin dilakukan oleh banyak oknum tidak satu pihak saja jadi tidak bisa dititikberatkan ke satu pihak saja karena kekuasaan saat ini representasikan banyak pihak seperti itu jadi Anda bisa memastikan bahwa tiga pasangan calon yang sudah ditapkan oleh KPU ini akan berkontestasi di lapangan yang datar bagaimana Anda menjaminnya ya kita kawal sama-sama kita gerakan mahasiswa nasional Indonesia akan kawal ini karena kita juga sebagai masyarakat memang harus memastikan demokrasi ini berjalan sebagaimana mestinya karena masa depan demokrasi Indonesia itu di tangan kita anak-anak muda ke depan karena itu kita tentu berharap bahwa Pilpres 2024 ini berjalan sedemokratis mungkin ya Pak Mirsa lepas dari drama dan intrik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi jelang pesta lima tahunan demokrasi kita kita percaya bahwa seyogianya kita merupakan bagian yang akan ikut serta di dalamnya dan mengawal bersama bahwa pemilu baik itu legislatif maupun milu presiden akan berjalan secara jujur dan adil wakili kerja yang bertugas saya Abraham Silaban pamit undir terima kasih atas kesempatan anda sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati